Hai Oke jadi disini Mari kita pilih hero dulu kembali lagi di gudang waifu dan ya kali ini aku mau mencoba untuk keluar dari zona nyaman dalam artian ya sambil nge-game gitulah disini kita bisa diskusi waduh Zaz tak bisa Oh mati udah tunggu lho ini nih kita sambil diskusi ya guys guys tentangnya ramadhani tunggu lho tuh ah enggak ini tak ada mage ya dia susah jadi pakai ini aja lah lu ya dulu ini hero yang paling lumayanlah kerasa Iya bayangan akan muncul Iya ya memang itu lalu Goyi tuh dan bentar lagi kita mulai kalau kita lihat Wow oke disini dapat kita lihat timnya itu Oh ada pakai skin Epic guys sabar nih ini trial bukan nih Onimaru lumayan ya kita mulai jadi ke topik utama saja banyak orang heran ya kayak kasus ini nih yang baru-baru ini soalnya ramadhani itu dia kan orang kaya dulu ya orang kaya dong masa orang miskin gitu tuh gimana ya dia tuh lumayan ya lumayan elit juga kan nah jadi akan kena kau jadi itu guys eh guys kan jadi gitu ah 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 tunggu tunggu ini zoom nih nih kita langsung pincah wuuu tak bisa nih guys eh berani dia tunggu ini aku bantu Bang Balmon gondolas tunggu ini轉ang ini tak bisa n Vinini curi Allah 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 nombor Hai delete Allah nombor Hai Nah kena kau Hmm kalau Allah nomborайnil Allah Ah takuve Hai jadi itu guys dan lupa aku cerita apa Jadi pada intinya soalnya ramadhan itu dia makin narkoba gitu kan sebenarnya kalau narkoba itu gimana ya kalau kita lihat orang kaya dengan mereka gitu lah dia bukan enggak kita artinya apa namanya ah merah sinyal bukan artinya kita iri indah tapi pelik ketika kita ngelihat kejadian itu jadi berpikir gitu kalau memang kebahagiaan itu memang Allah Aduh memang kebahagiaan itu agak susah emang kebahagiaan itu gimana ya susah jelaskannya selesaikan dulu ini nih akan kena anu kan habislah memang yang namanya kebahagiaan itu enggak bisa kita berpatokan pada harta itu banyak orang yang pikirkan ah dia kan udah kaya gitu kenapa masih pakai narkoba ya ya bisa aja sebenarnya orang kaya itu belum tentu juga dia kebahagiaan itu belum tentu bisa menjamin orang itu bahagia itu pada intinya tuh kan kau balik dulu gitu ya sebelah kampung kekayaan itu enggak bisa menjamin seorang itu bahagia justru kekayaan kebahagiaan itu lah ya yang bisa bisa mantep 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 Hai 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 the boy o salam Jok Inilah nih tembak Allah Kebakan hmm justru kebahagiaan Oke bahagia kan inilah nih aku pening nengok hiduranya kenak gue hmm hmm kan ngebab tunggu tunggu lho boy ini nih ada pening aku nengok nih ya hiduraya anak-anak petir kau nah itu cukup ah antap sabar dan apa yang kau omongkan tadi itulah kalau yang namanya kekayaan itu nggak bisa menjamin seorang kebahagiaan nggak perlu kita sok-kaget gitu dengan orang-orang kaya yang menggunakan narkoba atau apa-apa memang enggak ada hubungannya kebahagiaan dengan kekayaan memang orang-orang kaya itu bisa membeli segala sesuatu gitu Iya benaran orang-orang kaya yang bisa membeli segala sesuatu dia bisa ya kayak nggak perlu mikirkan hal-hal berbau finansial tapi tahu ke kalian ada beberapa hal yang sembunyikan oleh orang-orang kaya gitu seperti halnya ya kayak apa ya tekanan mental dan lain sebagainya macam macam itu ala tunggu lho haa sabar boy alamak Oh kenapa ni oh tak 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 santai 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 luye ni bos 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 luye bos kalau kita tengok Tuhan apa namanya itulah bingung nggak kalau melihat orang yang dia kan Kak stress pas kelihatan beritanya ramadhani stress katanya kan jadi itulah alasan makin narkoba ya wajar stress kita nggak tahu apa mas permasalahan dia single kayak gitu jadi enggak perlu kita heran-heran misalnya apalagi dia orang kaya tekanannya pasti lebih berat bisa bebannya pasti lebih berat apalagi suaminya itu kan pengusaha tuh pasti ada beberapa tanggungan lagi gitu dan itulah derita jadi orang kaya gitu enggak kehidupan itu enggak seindah kayak di sosmed gitu Iya enggak seindah kayak di sosmed di sosmed bolehlah kalau kita pamer-pamer gitu nyatainya kan enggak kayak gitu sejatinya akan dapat bab duji ini bos kita agak dulu sosok nih ya eh eh antas kau tak bisa lawan-lawan waifu ini kalau gudang waifu kan apa namanya waifu zero itu tidak ada kalau ketika komen ml waifu aku berganti aduh nah allah alah alahlah alahlah alah baru sabar bos habar bos Hai hmm mantep bos Maka ini masih loh sih kita balik dulu balik di kampung ini harus sabar bos ini ada yang ngincar turet nih jadi kita kincar dulu memang itu kalau udah nama orang kaya dia tuh enggak segampang yang kita pikirkan gitu dia punya beban-beban gitu kan kan macam ini kan pening dapat aku nih kena koyok dah iya tak segampang yang kita pikirkan dari orang kaya tuh memang iya nampak nyaman ya gitu kan Allah Oh mantap mantap like nah ada nggak ngelag nah itulah banyak kekayaan itu enggak menjamin sebuah kebahagiaan justru banyak orang-orang sederhana yang lebih sedap yang lebih bahagia ketimbang orang-orang kaya gitu dan kita nggak boleh menjelek-jelekkan orang juga kayak Wah kok bisa sih dia depresi dia stress karena dia kaya kaya gitu kan kan justru orang miskin yang harus kayak gitu ya enggak Pak enggak enggak juga kurasa saya mereka orang-orang yang berada di komkomium di atas itulah yang rentan-rentan mengalami kondisi penyakit mental gitu aku rasa apalagi kalau kalian pernah dengar lagu Justin Bieber yang berjudul lonely itu itu kan berdasarkan apa yang dia alami kalau menjadi orang kaya itu enggak enak dia memang bisa mendapatkan semuanya gitu tapi dia enggak bisa dapatkan apa namanya kebersamaan tak apa gitu ya segala sesuatu itu ada kekurangan yang kami kelebihan yang mengembangkan ewe sabar sabar Joe eh 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 ah sabar Bos eh balik kampung nih sabar-sabar sabar-sabar sabar bos sabar wik Allah mantap mantap terbalik kampung dulu ini 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 bagus cepat menang ntar lagi surat lasar nih tapi nggak apa-apa itulah deh jadi itu untuk mencapai sebuah kebahagiaan sebenarnya satu caranya ini cukup satu kata tapi lumayan works gitu untuk sebagian banyak orang itu dan memang iya yaitu kita udah bersyukur kalau kita bersyukur akan akan lu akan akan anak-anak boneka Noi boneka Alam ah ah antara-antara hmm Allah kena letup Oh yang namanya Noa akan lari dengan juga ngomong-ngomong sabar lho sabar lihat maaf kita tenang ya boy Allah 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 kan jadi itu untuk bahagia sebenarnya simpel ini cara aku sih yaitu adalah dengan bersyukur namun sayangnya kita terlalu sering melihat ke atas jadi kita lupa caranya untuk bersyukur tapi kalau kita melihat ke bawah juga itu bahaya juga sebenarnya karena kalau kita terlalu sering melihat ke bawah itu lebih gimana ya takutnya ada rasa sombong juga karena itu selalu makhluk ada suatu saatnya kalau kita gimana ya susahlah jelaskan itu tapi memang iya bos kalau kita terlalu sering melihat ke atas itu tuh pasti akan menimbulkan rasa rendah diri begitu dan kita juga menganggap diri gitu tuh gimana ya lebih rendah daripada orang itu efek terlalu sering melihat ke bawah ya beda dengan cara kalau gitu eh efek terlalu sering melihat ke atas itu susah memang itulah hidup meracau aku tadi tapi tengok lah ini alah kan boneka tuh tak mampu aku dah coba 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 tengok lah akan tak nyampe aku sabar lo sabar loh Χ untung aku pakai roi ini cok meletup engkau santai yang menang nih tak mungkin kalah menang nah tanda umumkan aku nah ini seperti ini pasti menang tuh menang kan enggak bilang belum enggak menang tapi bisa kombek lumayan lah enggak lucu dalam ada aku tak nyentuh lagi lalala kena kena incaran Minion jadi itu ada kalanya kita harus melihat ke atas daripada melihat ke bawah ya eh ada kalanya kita melihat ke bawah dan melihat ke atas yang ngawur gue ngelur anak-anak ada kalanya kita melihat ke bawah eh baru melihat ke atas tapi tak boleh juga kita melihat ke bawah terus kalau kita melihat ke bawah terus otomatis kita bakalan sombong kalau kita sombong guys terhadapkan lor langsung ginca menang menang wah 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 iyya ala ala kita like semua aja respect kan jadi sekian video ini jadi itu intinya jangan sekali-sekali kita selalu melihat sesuatu itu dari atas aja gitu kita selalu melihat orang-orang yang di atas orang-orang yang berada di atas kita tapi ada kalanya kita harus melihat bawah juga tapi jangan terlalu fokus melihat ke bawah karena itu akan menimbulkan rasa sombong ke dalam diri kita itu nah itu pesan-pesannya dan jangan kalian heran kalau misalnya kayak ada orang seperti Nya Ramadhani atau suaminya itu kan yang kaya raya tapi enggak bahagia dalam hidupnya jangan kalian heran enggak seperti itu karena memang untuk mencapai sebuah kebahagiaan enggak itu susah bahkan kalau kita kaya raya sekalipun itu rada rumit kalau capek itu dan itulah memang semua orang bisa kaya semua orang bisa tampan semua orang bisa mendapatkan kayak ketenaran kepopuleran atau apa gitu tapi nggak semua orang bisa bahagia makanya kunci kita hidup adalah bahagia itu terima kasih terima kasih